Jago Kelana Jilid 23. Mereka mengikuti di belakang si Soat Ang menerjang dengan penuh napsu ke dalam pendopo tengah, rasa girang yang meliputi mereka sukar dilukiskan dengan kata, sebab kuil siaulim yang dianggap keramat oleh segenap lapisan masyarakat dan dihormati selama ribuan tahun akhirnya mereka serbu juga tanpa menjumpai perlawanan. Menanti mereka mulai melangkah masuk ke dalam pendopo tengah, suasana jadi hening dan tenang kembali, dalam sekejap mati suasana jadi amat sunyi tak kedengaran suara pun. Ruang pendopo itu diliputi dalam kegelapan, benda yang berada di dalam tempat itu pun hanya bisa dilihat secara lapat, kecuali patung Buddha, asap hiu, boleh dikatatak. Nampak sesuatu apapun, meski demikian suasana penuh diliputi keagungan dan penuh kewibawaan. Pada saat ini bukan saja semua orang bungkam dalam seribu bahasa bahkan pada berhenti bergerak, termasuk si Soat Ang pun tidak terkecuali. Di depan patung Buddha duduklah tiga orang padri tua, salah satu di antaranya yang duduk di tengah mengenakan lasa berwarna putih sedangkan dua orang padri yang berada di sisi kiri kanannya memakai lasa berwarna abu. Sekalipun si Soat Ang belum pernah berjumpa dengan Seng Hang Tio dari kuil Xiao Lim Si, tetapi siapapun di kolong langit tahu bahwa ketiga kuil tersebut selalu memakai lasa berwarna putih, maka sepintas memandang gadis itu segera mengetahui siapakah di antara ketiga padri itu sebagai ketua Xiao Lim Pei. Ketiga orang padri tua itu duduk bersilah di atas bantalan kasur, di depan mereka terletak sebuah bok KHAI, ketika itu mereka sedang pejamkan matu sambil berdoa dengan suara lirih. Suasana diliputi keheningan menambah keseriusan serta keagungan ketiga orang padri tua itu, terhadap munculnya jago bulim yang kini telah bertambah hingga mendekati ratusan orang, mereka tidak ambil gubris, seolah tidak merasakan hadirnya orang itu, mereka tidak berkutik maupun membuka matanya. Para jago dari perserikatan Butek Byeng yang telah menyerbu masuk ke ruang pendopo itu sama berdiam diri, beberapa orang di antara-orang di antaranya mulai menunjukkan sikap gugup dan gelisah, mereka sama berpaling ke arah si Soat Ang menantikan tindakan selanjutnya dari gadis itu. Perlahan si Soat Ang tarik napas panjang, lalu sapanya dengan suara dalam. Hang tiang tai su, selamat berjumpa. Li si cu, selamat datang jawab padri tua berbaju putih sambil buka matanya. Hei, huo siu tua, kau tak usah berlagak pilon lagi tegur si Soat Ang dingin. Padri tua yang kau kirim untuk berjaga di pintu masuk sudah mampus, kau tak usah harapkan bantuannya lagi. HMM selama setahun ini partai siowlim kalian terlalu pandang enteng perserikatan Butek Byeng kami, aku ingin tahu bagaimanakah sikap kalian pada saat ini. Pincheng adalah orang beragama yang telah menjauhkan diri dari kedunia wian, walaupun selama setahun perserikatan Butek Byeng telah menggemparkan seluruh kolong langit, apa sangkut lautnya dengan Pincheng? Suara dari huo siu tua itu dingin hambar lagi ketus, wajahnya menunjukkan sikap hambar. Hei, hei, huo siu, aku ingin tahu dapatkah kau bermain silat. Kalau bisa bersilat maka kalian harus menggabungkan diri ke dalam perserikatan Butek Byeng kami, perserikatan Butek Byeng akan menguasai seluruh bulim dan seluruh jagad, penghidupan serta segalanya akan kami atur buat kalian, peduli kamu orang sipil ataupun seorang pendeta beragama. Ucapan itu segera disambut dengan senyuman oleh padri tua itu ujarnya sambil tertawa. Sungguh tepat sekali pertanyaan diri li siu, aku tak bisa bermain silat, dan Pincheng rasa li siu seharusnya sudah mengetahui bukan dalam sekilas pandanganmu. Si soat ang terkesiap, dengan cepat ia sambar bahu si huo siu itu. Dalam serangannya ini, ia tidak menggunakan tenaga dalam yang terlalu besar, namun padri tua itu sama sekali tidak berkelit, dengan cepat kelima jari dari itu sudah bersarang telak di atas tubuh lawan keraak tulang bahu huo siu itu segera terpencet patah. Haruslah diketahui ilmu silat yang dimiliki si soat ang pada saat ini amat lihai sekali, cukup hanya salurkan satu bagian tenaga saja sudah dapat menyiksa orang biasa, maka patahnya tulang bahu padri tua itu menunjukkan bahwa ia benar tidak pandai bersilat. Kejadian ini membuat si soat ang tertegun, segera ia lepas tangan sambil berseru. Kau sama sekali bukan hang tiang dari kuil siu lem siye tanda seru. Sewaktu tulang bahunya patah di atas wajah padri tua itu terlintas suatu perasaan tersiksa, tetapi hanya sekilas saja perasaan itu telah lenyap tak berbekas dan kembali pada wujud sebenarnya. Pincheng adalah guat sing dan merupakan hang tiang dari kuil siu lem, mengapa li si cu mengatakan aku bukan orang yang kau maksudkan katanya. Si soat ang mundur beberapa langkah ke belakang lalu berpaling ke arah para jago dan tanyanya, benarkah dia adalah seng hang tiang dari kuil siu lem? Walaupun ketua dari kuil siu lem si kuat sing siang su jarang sekali munculkan diri dalam dunia persilatan namun ia masih dikenal oleh masyarakat. Maka pertanyaan ini segera dijawab oleh beberapa orang di antara para jago yang hadir di situ. Dia benar adalah hang tiang dari kuil siu lem tapi dia, dia sama sekali tidak pandai bersilat teriakan gadis tersebut membuat semua orang tertegun. Untuk beberapa saat lamanya semua orang sangsi dan tidak mau mengerti. Ketika itulah guat sing siang su telah tertawa dengan nada tenang dan penuh kedamaian sambil tertawa katanya. Perkataan dari li si cu sedikit pun tidak salah, Pincheng sama sekali tidak dapat bersilat, bukan begitu saja isi kuil siu lem tak ada yang dapat bersilat lagi. Apabila tidak percaya silahkan li si cu melakukan pemeriksaan sendiri. Ucapan ini semakin mengejutkan si so atang ia mulai sangsi namun rasa percaya terhadap ucapan tersebut makin besar. Semua jagoan sama tenang kembali, suasana jadi hening dan diliputi kesunyian lama, lama sekali baru terdengar seorang kakek tua berseru. Ku beng cu aku mengerti mereka pasti sadar bahwa mereka tak sanggup membendung kekuatan kita. Maka seluruh padri dalam kuil ini sudah memusnahkan ilmu silatnya sendiri. Si so atang berseru tertahan, ia segera berpaling ke arah guat sing siang su, padri itu tampak mengangguk tanda membenarkan ucapan dari si kakek tua tadi. Terdengar guat sing siang su berkata kembali, Ucapan dari si cu ini cuma betul separuh, 1374 orang padri dalam kuil siaulim bukan disebabkan bukan tandingan kalian lantas. Memusnahkan ilmu silat sendiri, hal ini pun dikarenakan ingin menghindari segala malapetaka serta banjir darah di dalam pendopo agung dari Buddha Maha Pengasih ini. Pelajaran Seng Buddha mengatakan, Bila aku tidak masuk neraka, siapa yang suka masuk neraka bagi kami orang beragama, nama serta kedudukan hanya suatu benda yang sama sekali tidak berarti mengapa tidak kita singkirkan dan jauhkan hal yang sebenarnya tidak penting itu maka saudara sekalian pun tak usah banyak ribut lagi di sini. Beberapa patah kata dari padri tersebut membuat semua orang membungkam, mereka hanya bisa saling bertukar pandangan belaka. Sejak detik ini kuil siaulim sudah tak berjodoh dengan umat bulim lagi, silahkan Anda sekalian berlalu dari sini ujar Guacin Sian Su lebih jauh. Si Soat Ang tarik napas panjang lalu berkata, Sekarang kami hanya menjumpai kalian bertiga saja, dari mana kami bisa buktikan apabila setiap padri yang ada di dalam kuil siaulim siai saat ini sudah musnahkan ilmu silat sendiri siapa tahu kalau kalian sedang membohongi diri kami. Mendengar perkataan itu Guacin Sian Su mengambil bok heinya diikuti dua orang padri yang berada di sisinya lalu mereka bertiga sama memukul alat bok hei tadi perlahan. Mengikuti bertalunya suara yang lambat dan berat dari bok hei tersebut, dari balik pintu samping pendopo muncul dua baris huasio yang sama munculkan diri dengan langkah lambat. Langkah huasio itu sangat lambat bahkan sama sekali tidak mengerling ataupun memandang ke arah kelompok. Manusia aneh yang hadir di ruang pendopo tersebut, mereka sama pejamkan matu sambil membaca doa. Huasio itu bukan saja ke ruang pendopo tersebut, bahkan berjalan pula keluar ruangan, berputar beberapa kali di tanah lapang itu dan berhenti, makin lama jumlahnya makin banyak sehingga setengah jam kemudian barisan tersebut baru berhenti. Pada waktu itu seluruh tanah lapang di luar pendopo sudah dipenuhi dengan huasio. Sedangkan para jago dari perserikatan Butek Beng malah mengundurkan diri ke sisi tembok pekarangan. Menanti semua huasio itu sudah munculkan diri, Guat Ching Sian Subaru berkata kembali. Seluruh anggota padri dari kuil Siaulim kami telah berkumpul semua di tempat ini, apabila Li Sicu menemukan salah satu di antaranya pandai bersilat, silahkan Li Sicu suruh mereka masuk jadi anggota Butek Beng kalian. Si Soatang segera alihkan sinar matanya ke arah para huasio itu tampak mereka sama merangkap tangannya sambil berdoa tak seorang pun yang berkutik. Bagaimana menurut pendapatmu tanya gadis itu kemudian kepada diri Tong Hong Lui? Peristiwa ini benar ada di luar dugaan, jangan dikatasi Soatang serta Tong Hong Lui, sekalipun Tong Hong Pacu datang sendiri pun belum tentu ia dapat ambil keputusan apabila menghadapi situasi ini. Mendengar pertanyaan itu, Tong Hong Lui termenung sebentar, lalu serunya ragu. Tentang soal ini, belum sempat ia menjawab terdengar si kakek tua yang berulang kali buka suara itu sekarang berkata kembali. Hu Beng Cu, Tong Hong Tong Cu, agaknya para padri dalam kuil Siauling benar telah melakukan pengorbanan diri dengan musnahkan ilmu silat sendiri, meskipun demikian dalam kuil banyak tersimpan kitab pusaka ilmu silat yang luar biasa sekali nilainya, mengapa tidak kita paksa mereka untuk serahkan kitab tersebut kepada kita? Dua kali kakek tua itu memberikan pendapatnya, si Soatang tidak terlalu ambil perhatian, tapi sekarang gadis itu mulai tertarik, ia lantas berpaling dan meneliti orang itu. Tampak si kakek tua itu punya perawakan tinggi besar, suaranya keren dan lantang tapi wajahnya aneh dan jelek sekali. Baik Tong Hong Lui maupun si Soatang sama merasa asing terhadap orang itu, tapi ditingjau dari suaranya yang lantang jelas menunjukkan walaupun orangnya tua namun tenaga dalamnya amat sempurna, ilmu silatnya tentu sangat lihai. Tong Hong Lui yang menyadari keadaan tersebut tak berani beraya lagi, dengan cepat ia berseru. Perkataan Anda sedikit pun tidak salah kau adalah mengapa Tong Chu bersikap sungkan, hamba tidak. Bernama orang menyebut diriku sebagai Tian Yang Ita Lo. Eh, 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 beberapa saat ini memang terlalu banyak jago lihai yang bermunculan dalam perkampungan Jiet Guacung, maaf bila kami tidak terlalu memperhatikan Anda. Tian Yang Ita Lo tersenyum, ia berkata kembali apabila kitab pusaka ilmu silat yang tersimpan dalam kuil Xiao Lim Si tidak diserahkan, hal ini akan meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Guat, Cing Xiao Su sudah kau dengar ucapan itu? Tanya si Soatang mendengar ucapan itu, Guat Cing Sian Su tertawa terbahak, sambil tertawa ia bangun berdiri dan lambat berjalan ke depan, ujarnya. Sejak semula pin Cing sudah kukatakan bagi kami orang yang beragama, barang sambilan macam itu sama sekali tak berguna lagi bagi kami, sejak Tat Mo Chow Su datang kemari dan sembilan tahun bersemedi menghadap dinding seluruhnya beliau telah tinggalkan 179 jilid kitab pusaka ilmu silat. Sekarang kak simpan di mana ke 179 kitab pusaka ilmu silat itu, tanya si Soatang dan Tong Hong Lui hampir berbareng. Itu semuanya berada di sana. Jawab Guat Cing Sian Su sambil menuding ke arah Hiolo O besar yang berada di tengah halaman luar pendupung. Mendengar perkataan itu Tong Hong Lui serta si Soatang sama enjotkan badannya berkelebat ke sisi Hiolo O besar tersebut, tapi setelah menengok ke dalam Hiolo O tadi mereka sama berteriak kaget. Mereka tidak menemukan ke 179 jilid kitab pusaka ilmu silat dari partai Siaw Lim tersebut di dalam Hiolo O besar tadi namun tidak berada dalam keadaan utuh, saat ini kitab pusaka tersebut sudah tinggal abu serta puing yang berserakan. Si Soatang segera putar telapaknya menghantam ke dalam Hiolo O besar itu, di mana angin pukulan menduru, kertas di dalam Hiolo O tadi berterbangan. Ada di antara kertas itu terhembus angin dan terbang menjauhi Hiolo O, namun itu pun sudah tinggal berkeping kecil belaka, sama sekali tak dapat terbaca lagi isinya. Para jago perserikatan Butek Dieng yang berada di sekeliling sana sama berebut memungut robekan kertas tadi mereka masih dapat menjumpai lukisan serta tulisan di atas robekan kertas tadi, sesaat kemudian helaan napas panjang seruan kaget berkumandang memenuhi angkasa. A-ah-ah coba lihat robekan kertas ini berasal dari kitab Syaulim Elohan Kunhoat. A-ah-ah coba lihat ilmu sakti Auman Singabat Bunsi Cuhang Sinkeng. A-ah-ah, ilmu semedi Ciecap Jiecai Tesi. Apa yang mereka teriakan semuanya merupakan ilmu sakti dari partai Syaulim yang selama ini paling dibanggakan. Namun saat ini seluruh rahasia ilmu silat tersebut sudah tinggal abu belaka, meskipun masih dapat terlihat beberapa tulisan di antaranya namun sama sekali sudah tak berguna lagi. Si Soatang serta Tong Hong Lui saling bertukar pandangan sekejap mereka berdua segera meloncat mundur ke belakang. Aku lihat lebih baik kita tinggalkan saja tempat ini kata Syaanak Muda itu kemudian. Benar, walaupun kita tidak mendapatkan suatu hasil namun nama besar kita telah menggetarkan seluruh kolong langit. Berkata sampai di situ gadis tersebut segera membentak keras. Kita segera mengundurkan diri dari sini. Para jago mengiakan mereka sama meloncat keluar dari pendopo tersebut, tidak selang beberapa saat kemudian si Soatang, Peng Hong Lui serta Tian Yang Italo pun telah mengundurkan diri dari sana. Sepeninggalnya orang itu, doa para huwasyo yang ada di dalam kuil semakin nyaring, membuat semua jago merasa seakan mereka sedang bermimpi. Setelah keluar dari muka gunung, tiba terdengar belasan orang munculkan diri sambil berseru. Perserikatan Butek Bieng menggetarkan seluruh kolong langit kejadian ini patut digerangkan dan dibanggakan. Ku Beng Cu silahkan menerima sebuah penghormatan dari hamba. Beberapa orang itu segera jatuhkan diri berlutut di atas tanah. Perbuatan ini segera disusul para jago lainnya dalam sekejap metu. Semua orang jatuhkan diri berlutut di atas tanah kecuali Tong Hong Lui serta si Chen Yang Berdiri Terus Di Sisi Kalangan. Menyaksikan kejadian itu si Soat Ang merasa amat girang sekali hingga sukar dilukiskan dengan kata, ia berswit nyaring dan berseru harap kalian semua segera bangun. Menanti semua orang telah berdiri, si Soat Ang baru berpaling ke arah Tong Hong Lui sambil berkata, Walaupun kuil si Yau Lim si tidak berhasil kita paksa masuk anggota perserikatan Butek Beng, namun nama kita sudah menggetarkan seluruh kolong langit sekarang kita hendak kemana lagi? Mari kita pulang ke perkampungan Jiet Guacung, coba dengar apa pendapat dari Beng Cu ucapan ini sangat tidak mengembirakan si Soat Ang, alisnya kontan berkerut. Aku pikir lebih baik untuk sementara waktu kita jangan pulang dulu, begitu banyak jago lihai kita bawa sehingga partai Si Yau Lim si pun jera kepada kita, boleh dikata kekuatan kita saat ini tanpa tandingan lagi di kolong langit, partai serta perguruan apapun sudah bukan tandingan kita lagi, aku melihat lebih baik kita terjang terus hingga keluar perbatasan, setelah mengelilingi seluruh bulim baru kita berangkat pulang ke perkampungan Jiet Guacung, bukankah hal ini jauh lebih gagah kelihatannya? Baik Tong Hong Lui tidak berani membantah, ia lantas menyahut kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke depan tapi kemanakah tujuan kita yang pasti? Tanda tanya harap Hu Beng Cu suka kasih penjelasan. Aku pikir, si Tai Sian Seng yang berdiam di gunung Gou Biye sangat tersohor di kolong langit. Bicara sampai di situ ia merandek, lalu melirik sekejap ke arah si Chen. Si Chen adalah seorang gadis yang sama sekali tidak punya pendirian, ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan si Soatang pada saat ini, ia hanya merasa dari sinar matu gadis itu memancarkan cahaya aneh seakan urusan. Tersebut punya hubungan dengan dirinya, tak kuasa jantung terasa berdebar keras. Si Soatang merandek sejenak lalu tertawa, ujarnya lebih jauh. Sudah sangat lama si Tai Sian Seng tak pernah bertemu dengan putrinya, aku lihat lebih baik menggunakan kesempatan ini kita pergi menjenguk dirinya, sekalian undang ia masuk perserikatan, bagaimana menurut pendapat kalian? Sepasang alis Tong Hong Lui langsung berkerut setelah mendengar ucapan itu, ia tahu walaupun ucapan dari si Soatang sangat sederhana, padahal dalam pelaksanaannya nanti pasti akan menimbulkan banjir darah yang mengerikan. Ia tarik napas panjang, beberapa saat tak sanggup mendapatkan alasan yang tepat untuk membantah perkataan dari gadis tersebut. Lama, lama sekali akhirnya ia mengangguk. Demikian pun boleh juga katanya. Sembari menjawab otaknya berputar kencang, pikirnya, dari sini menuju gunung Godbie bukan perjalanan hanya sehari dua hari belaka. Aku harus berusaha mencari suatu akal agar kejadian ini tidak sampai menyedihkan si Tshan. Si Soatang bukan seorang gadis bodoh, dari perubahan sikap Tong Hong Lui ia segera berhasil menebak apa yang sedang dipikirkan si anak muda itu, ujarnya kembali. Perjalanan dari sini menuju gunung Godbie sangat jauh, perintahkan sepuluh orang yang bisa bekerja untuk berangkat lebih dahulu, di samping persiapkan tempat. Pemondokan kita suruh mereka hubungi pula orang bulim sekitar tempat itu. Tong Hong Lui mengiakan, ia segera memilih sepuluh orang jago di antara rombongan itu dan perintahkan mereka berangkat lebih dahulu. Setelah itu Si Soatang serta Tong Hong Lui baru membawa para jago lainnya berangkat menuju ke barat, beberapa hari sepanjang perjalanan tak seorang manusia pun berani menghadang jalan pergi mereka, siapapun tak berani menentang setiap orang menyambut kedatangan mereka dengan penuh hormat. Untuk sementara waktu kita tinggalkan dulu Si Soatang beserta para jago lainnya berangkat menuju gunung Godie. Dalam pada itu Tong Hong Pek, yang berada dalam di dalam perkampungan Jiet Guacung selama tiga hari tiga malam berada dalam keadaan tidak sadar, jalan darahnya selalu tertotok oleh Tong Hong Pacu, menanti senjah hari keempat ia baru mendusin dari tidurnya. Pertama kali mendusin ia tak tahu saat tersebut dirinya berada di mana dan apa saja yang telah terjadi. Lama, lama sekali otaknya baru dibikin sadar dan setiap kejadian pun teringat kembali. Tetapi, walau bagaimanapun Tong Hong Pek memahami duduknya persoalan, ia tidak menyangka kalau selama ini ia tidur melulu karena jalan darah tidurnya tertotok. Dalam keadaannya ia jatuh tidak sadarkan diri karena Tong Hong Pacu sedang paksa keluar racun yang mengeram dalam tubuhnya. Perlahan ia buka matu dan temukan dirinya berada di dalam sebuah kamar, di tempat itu kecuali dia seorang tidak tampak orang kedua. Si anak muda itu segera bangun duduk, ia merasa badannya amat lemah dan tak bertenaga tetapi setelah duduk bersemedi dan seluruh hawa murninya mengelilingi badan kesegaran segera pulih kembali seperti sedia kalah, bahkan sama sekali tidak dirasakan tanda keracunan. Tong Hong Pek, jadi kegirangan setengah mati, ia segera meloncat bangun, tapi dengan cepat ia tertawa getir, ia teringat keadaan Tong Hong Pacu, entah bagaimana keadaan seorang tua itu setelah berhasil paksa keluar racun yang mengeram dalam tubuhnya? Entah bagaimana keadaan dari Tong Hong Pacu pikir si anak muda itu dalam hati kecilnya, aku berterima kasih kepadanya karena ia berhasil memaksa racun yang mengeram dalam tubuhku terdesak keluar haruskah ku terus pertentanganku akan segala perbuatan yang ia lakukan? Tanda tanya ataukah berpeluk tangan belaka titik? Dengan hati bimbang lambat-lambat Tong Hong Pek berjalan ke depan, mendorong pinta dan berjalan keluar, di mana berdiri dua orang dengan sangat menghormat. Ketika menyaksikan munculnya Tong Hong Pek dengan sangat menghormat kedua orang itu menyapa. Toa Tong Chu, kan sudah mendusin adakah pesan atau perintah? Kalian sebut aku sebagai api tegur Tong Hong Pek dengan sepasang alis berkerut. Toa Tong Chu jawab kedua orang itu dengan sikap menghormat. Dalam hati Tong Hong Pek merasa sangat gusar, ia merasa kedua orang ini dapat menyebut ia dengan panggilan itu tentu ada orang lain yang perintah mereka. Berbuat demikian ia ingin mengumbar hawa amarah, tapi apa gunanya memburu napsu terhadap orang bawahan? Akhirnya dengan nada dingin ia menegur. Mengapa kalian panggil aku dengan sebutan itu? Kedua orang itu masih belum tahu kalau Tong Hong Pek tidak suka dipanggil dengan sebutan itu, dengan rasa girang mereka berdua berkata kembali. Toa Tong Chu bukankah kau adalah putra sulung dari Beng Chu? Tentu saja kau adalah Tian Tong Tong Chu dari perserikatan kita, sedang Jekong Chu adalah Tetong Tong Chu. Sebagai Toa Tong Chu bertugas atas segala persoalan dalam perserikatan itu, sudah sepantasnya kalau hamba sekalian memanggil dengan sebutan itu? Tong Hong Pek malas untuk ribut dengan kedua orang itu, ia lantas berpesan. Lain kali aku larang kalian memanggil aku dengan sebutan itu, aku sama sekali bukan anggota dari perserikatan Butek Dieng. Kalian tentu saja bukan seorang Tong Chu seperti apa yang kalian katakan barusan. Ucapan ini membuat kedua orang itu terperanjat, sehingga berdiri dengan matah, terbelalak mulut melongot, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata. Saat ini Beng Chu berada di mana tanya Tong Hong Pek kembali. Agaknya kedua orang itu sudah dibikin terperanjat oleh ucapan si anak muda itu, pertanyaan barusan harus diulangi sampai beberapa kali mereka baru mendengar apa yang ditanyakan. Salah seorang di antaranya segera menjawab. Beng Chu berpesan. Hanya sepatah kata yang diucapkan kemudian membungkam. Sedang yang lain pun berkata dengan suara tergagap. Beng Chu, dia-dia. Sebenarnya apa yang terjadi atas diri Beng Chu tanya Tong Hong Pek dengan hati melengat. Kedua orang itu sama tarik napas panjang, air muka pun berubah jadi normal kembali, katanya. Satu jam berselang Beng Chu telah meninggalkan tempat ini, sesaat hendak berlalu wajah Beng Chu kelihatan pucat pias bagai mayat, keringat mengucur keluar membasahi seluruh tubuhnya dan wajahnya kelihatan mengerikan sekali, baru saja melangkah keluar dari pintu hampir saja roboh terjengkang ke atas tanah apabila tidak segera dipayang dua orang. Lalu sekarang ia berada di mana tanya si anak muda itu lebih jauh, hatinya terasa sangat berat. Sedang beristirahat di dalam perkampungan. Manusia bodoh, gentong nasi, bicara setengah harian sama sekali tak berguna, aku sedang bertanya ia berada di mana. Makian ini membuat kedua orang itu kelihatan semakin kiku. Toa. Tong Chu jangan marah buru jawabnya, Beng Chu telah berpesan selama beliau beristirahat maka siapapun dilarang menjumpai dirinya, dan siapapun dilarang berbicara dengan dirinya, maka di manakah beliau berada kami sendiri pun tidak tahu. Sepasang alis Tong Hong Pek berkerut kencang, tentu saja ia tidak tahu bagaimana keadaan sesungguhnya, dari penuturan kedua orang itu ia merasa seolah Tong Hong Pacu telah korbankan hawa murninya untuk menyembuhkan luka keracunannya. Padahal dalam kenyataan Tong Hong Pacu telah meninggalkan perkampungan Jiet Guacung setelah menotok jalan darah tidur dari Tong Hong Pek. Tong Hong Pacu tidak pergi kemana, ia hanya mengikuti para jago berangkat menuju kuil Siau Lim Si dan menyaru sebagai seorang kakek berperawakan kekar. Dasarnya jago liai yang terkumpul dalam perkampungan Jiet Guacung memang datang dari delapan penjuru, maka siapapun tak ada yang kenal atau curiga kepadanya. Dan ia bukan lain adalah Tian Yang Italo yang beberapa kali memberi petunjuk kepada si Soatang serta Tong Hong Lui dikala mereka berdua menjumpai kesulitan. Tong Hong Lui serta si Soatang sendiri walaupun merasa pengetahuan Tian Yang Italo sangat luas dan menyadari bahwa ia bukan manusia sembarangan, namun mimpi pun mereka tidak mengira kalau dia adalah Tong Hong Pacu. Tong Hong Pacu adalah seorang manusia licik dan teliti. Sebelum meninggalkan perkampungan Jiet Guacung, ia pun sudah mengatur segala sesuatunya dalam perkampungan, apa yang diucapkan kedua orang itu pada saat ini pun bukan lain adalah hasil ajarannya. Tetapi Tong Hong Pek tak tahu duduknya perkara, ia masih mengira Tong Hong Pacu telah kehilangan hawa. Murninya karena harus menolong dia, hatinya terasa amat sedih sekali. Kedua orang itu saling bertukar pandangan sekejap lalu bertanya kembali. Toa-toa Kong Chu, Bang Chu berpesan seandainya kau telah mendusin maka selama tujuh hari dilarang berlatih semedi dengan demikian penyakit Kong Chu baru bisa semibuh kembali seperti sediakala. Apakah ia tidak berkata ia sendiri membutuhkan waktu seberapa lama untuk pulihkan kembali kesehatannya seperti sediakala? Kedua orang itu belum sempat menjawab, kembali muncul dua orang lagi mereka lantas menuding ke arah dua orang yang baru saja datang itu seraya berkata. Tentang soal ini harus ditanyakan kepada mereka sebab mereka berdualah yang memayang Bang Chu, mungkin Bang Chu telah berkata kepada mereka. Sementara berbicara kedua orang itu sudah tiba di hadapannya, mereka segera menjura dengan penuh rasa hormat. Toa-toa Kong Chu sapanya hampir berbareng. Tong Hong Peek benar dibikin menangis tak bisa tertawa pun sungkan, kembali ada orang yang panggil dirinya dengan sebutan tersebut. Lebih baik aku tak usah guberis soal sebutan lagi, daripada berbicara dengan percuma lebih baik biarkan saja, pikirnya dalam hati. Maka ia lantas bertanya. Sekarang Bang Chu ada di mana bagaimana keadaannya pada saat ini? Kedua orang itu segera menghela nafas panjang. A-a-ai ilmu silat yang dimiliki Bang Chu memang sangat tinggi, tapi secara tiba bisa berubah jadi sangat lemah, kejadian ini benar berada di luar dugaan. E-e-i, kenapa sih kalau bicara mengutarakan yang tak berverguna belakategur Tong Hong Peek? Gusar aku lagi bertanya bagaimanakah keadaannya pada saat ini? Kami tidak tahu. Setelah kami bimbing ia masuk ke dalam halaman. Beliau lantas memerintahkan 56 orang jago lihai untuk berjaga di sekitar halaman siang malam siapapun dilarang mendekati ataupun mengganggu dirinya. Ehem, apakah ia tidak mengatakan harus membutuhkan waktu beberapa lama untuk pulihkan kembali kekuatannya? Benar, beliau telah berpesan kepada kami untuk sampaikan kata ini. Toa Tong Chu, katanya paling sedikit beliau harus membutuhkan 7x7, 49 hari atau mungkin lebih lama lagi untuk pulih seperti sedia kalah, barang siapapun dilarang menengok dirinya termasuk Toa Tong Chu sendiri. Mendengar ucapan itu Tong Hong Peek bergidik, bulu keduk pada bangun berdiri, hal ini disebabkan secara tiba ia teringat akan sesuatu. Ia teringat seandainya demikian adanya, bukankah ia mati dalam ruangan itu pun tak akan diketahui oleh seorang pun? Tong Hong Peek merasa hatinya kalut, ia angkat kepala dan berdiri termenung dan tidak tahu bagaimana baiknya. Pada saat itulah terdengar dua orang yang berjaga di depan pintu berseru. Toa Tong Chu sudah mendusin, tunggu sebentar akan kulaporkan hal ini kepada mereka semua titik. Belum sempat Tong Hong Peek mencegah, kedua orang itu sudah berlari keluar ruangan. Tidak selang beberapa saat kemudian munculah banyak orang di depan ruangan itu, meski ada 300 orang lebih jago perkampungan Jiet Guacung yang ikut berangkat menuju Siaulim Si, namun yang tetap tinggal di sana pun tidak sedikit jumlahnya. Orang itu sama berbaris rapi kemudian menghunjuk hormat dihadapkan Tong Hong Peek, dan sama menyebut si anak muda itu sebagai Toa Tong Chu sedang menyebut diri sebagai hamba. Kejadian ini seketika itu juga membuat Tong Hong Peek jadi serba salah. Bab 25. Mula pertama Tong Hong Peek masih berusaha menampik dan tidak perkenankan orang itu menghunjuk hormat tapi akhirnya makin lama orang yang datang memberi hormat semakin banyak sehingga membuat ia tak kuasa mencegah orang itu, terpaksa ia lari masuk ke dalam kamar. Sekalipun begitu suara seruan serta pemberian hormat di luar kamar masih berkumandang juga tiada hentinya, kurang lebih beberapa jam lamanya suasana baru sunyi kembali. Pada saat itulah kembali terdengar seseorang berseru dengan suara lantang. Toa Tong Chu, hamba Guhek Wiyahyong mohon berjumpa. Mendengar disebutkannya nama itu, Tong Hong Peek, terkesiap dahulu ketika ia berkelana keluar perbatasan dan lewat Kang Lam, walaupun tidak pernah mampir di Telagat Tai Ong namun ia sudah lama mendengar nama orang itu sebagai seorang pendekar pedang yang sangat lihai, ilmu silatnya begitu tinggi hingga sukar dilukiskan dengan kata. Sementara Tong Hong Peek masih ragu, suara lantang di tempat luaran kembali berkumandang datang. Tong Chu, hamba C.E. Kat Wiyahyong ada urusan mohon berjumpa. Silahkan masuk. Pintu terbentang dan muncullah seorang lelaki setengah bayar berperawakan tinggi kurus, orang itu berhenti di depan pintu kemudian memberi hormat kepada Tong Hong Peek, ujarnya. Tadi hamba ada urusan tak dapat datang berjumpa. Harap Tong Chu suka memberi maaf. Kou Kat Sian Seng mengapa kau berkata demikian? Aku sama sekali bukan seorang Tong Chu dari perserikatan Butek Bieng kalian. Terhadap penolakan Tong Hong Peek tersebut Kou Kat Wiyahyong pura berlagak pilon, ujarnya lebih lanjut. Barusan hamba berjaga di depan pintu perkampungan Ciet Gwacung untuk menantikan kehadiran para jago dari berbagai partai serta perguruan yang hendak datang bergabung, barusan telah hadir adik dari PHWE Kou Chu. Dari wilayah Seih, harap Tong Chu suka menyelenggarakan penyambutan ini. A-a-ah mana boleh jadi buru Tong Hong Peek, goyangkan tangan berulang kali, aku bukan seorang Tong Chu, buat apa harus menyelenggarakan penyambutan segala Kou Kat Sian Seng lebih baik tanggung jawab ini kau kerjakan sendiri. Tong Chu, aku rasa kau tentu sudah pernah mendengar nama besar dari perkumpulan P. Wiyahyong bukan kata Kou Kat Wiyahyong dengan alis berkerut adik perempuan dari Seng Kau Chu telah menempuh perjalanan selaksali datang berkunjung, semestinya penyambutan harus dilakukan oleh Beng Chu sendiri, tetapi dalam kenyataan Beng Chu, dia Teringat akan keadaan Tong Hong Pacu, Tong Hong Peek menghela nafas panjang, ia merasa hatinya sangat tidak enak. Kalian boleh pergi mencari wakil Beng Chu serunya. Wakil Beng Chu serta Tetong Tong Chu dengan membawa. Para jago sedang berangkat menghancurkan kuil Siao Lim Si. Berita ini sangat mengejutkan si anak muda itu sehingga hampir saja ia tersentak bangun. Sudah terjadi peristiwa semacam ini teriaknya. Benar, bahkan menurut kabar yang dikirim lewat Burung Merpati ketika pihak Siao Lim tahu bahwa pasukan besar kita menyerang datang, mereka hanya mengutus seorang padri tua untuk membendung serbuan kita, akhirnya Hwasyo tua itu dikalahkan oleh wakil Beng Chu. Mengerti bukan tandingan, semua Hwasyo yang ada di dalam kuil Siao Lim sama memusnahkan ilmu silat. Sendiri dan membakar semua kitab ilmu silat yang tersimpan dalam kuil mereka. Sejak detik ini mereka telah mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan. Kabar berita ini bagaikan ledakan guntur di siang hari bolong membuat telinga Tong Hongpek mendengung keras, mimpit pun ia tidak mengira sudah terjadi peristiwa macam itu. Setelah tertegun beberapa saat lamanya ia baru berkata. Lalu, sekarang seharusnya mereka sudah pulang. Bukan? Tidak, mereka telah berputar ke barat siap berangkat ke Gunung Gobiye untuk menghadapi si Tai Sian Seng. Tong Hongpek tertawa getir, teringat setengah tahun berselang ketika ia pergi mencari si Tai Sian Seng, waktu si manusia nomor satu dari kalangan Pekto ini mengira dengan bersembunyi lantas tak ada urusan lagi, siapa sangka pada saat ini pihak perkampungan Jiet Guacung telah kirim rombongan besar untuk menyerang dirinya. Terdengar Kokat Wiyahyong berkata kembali, Tong Chu, adik perempuan dari PHE, Kong Chu. Datang berkunjung ke dalam perkampungan Jiet Guacung. Kita, seumpama hamba yang mewakili Beng Chu untuk menerima kedatangannya. Hal ini merupakan satu tindakan kurang hormat, bukan saja jago bulim di wilayah seih merasa tidak puas bahkan sangat mengganggu pula akan kebesaran nama ayahmu, sebaliknya ayahmu telah sudi berkorban demi Tong Chu. Tong Hong Pek jadi serba salah dibuatnya, ia tak tahu bagaimana harus menghadapi keadaan semacam ini. Agaknya Kokit Wiyahyong mengerti keadaan si anak muda itu, setelah berpikir sebentar ia lantas berkata, Tong Chu, hamba mempunyai suatu care untuk mengatasi kesulitan ini, entah bagaimana menurut pendapatmu. Coba katakan bagaimana caramu itu. Seandainya Tong Chu tak mau bertemu dengan upacara resmi, maka hamba akan membawa adik perempuan dari PHWE Kau Chu itu datang kemari dan berjumpa dengan Tong Chu di sini. Kemudian dari sini kita ajak ia menuju ke ruang tengah di mana biar hamba yang selenggarakan upacara penyambutan walaupun jalannya upacara berbeda namun boleh dikata kita tidak sampai meremahkan kedatangannya, entah bagaimana menurut pendapat Anda. Tanda tanya. Tong Hong Pek merasa care ini memang tepat sekali, segera ia mengangguk berulang kali. Baik, bawalah dia kemari. Kou Kat Wiyahyong mengiakan, kemudian dengan hormat mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Sepeninggalnya si jago pedang sakti itu sambil bergendong tangan Tong Hong Pek, jalan bolak-balik dalam ruangan, apa yang dipikirkan di dalam hati terlalu banyak pikiran terasa sangat kalut sekali. Teringat para Hoasiopartai Siaw Lim dipaksa untuk memusnahkan ilmu silat sendiri, ia menghala napas panjang, hatinya merasa amat sedih. Pada saat itulah terdengar suara dentingan nyaring berkumandang datang, disusul suara Kou Kat Wiyahyong berseru dari tempat luaran. Lapor Tong Chu, tamu agung telah datang. Silahkan masuk. Pintu terbuka, bau harum semerbak berhembus masuk ke dalam, begitu aneh bau harum itu mendatangkan rasa nyaman di tubuh si anak muda itu. Tong Hong Pek segera angkat kepala memandang ke arah pintu tiba sinar matanya berkilat. Tampaklah di sisi Kou Kat Wiyahyong berdiri seorang gadis yang amat cantik sekali, usianya baru 20 tahunan, rambutnya panjang terurai di pundak, di atas keningnya memakai sebuah permata berwarna merah, kulit badannya putih halus, potongan badannya ramping dan montok sehingga menambah kecantikan wajahnya. Gadis itu hanya memakai secari kain sutra yang sangat halus untuk menutupi tubuhnya, pakaian dalam kelihatan nyata menambah rangsangan di hati lelaki, terutama badannya yang halus dan menarik dengan senyuman yang menawan hati membuat jantung Tong Hong Pek berdebar keras. Seketika itu juga ia berdiri tertegun dan memandang gadis cantik itu dengan sinar matah, termangu, lama sekali ia baru mendusin, buru putar kepala sambil berseru. Kou Kat Sian Seng, nona ini. Tetapi kembali si anak muda itu tertegun, sebab entah sejak kapan Kou Kat Wai Hyong telah mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Perlahan-lahan Tong Hong Pek berpaling kembali, tampak gadis cantik itu perlahan sedang berjalan ke depan, sepasang biji matanya yang bening menawan hati berkedip tiada hentinya menambah gelorannya darah panas dalam dada pemuda itu, apalagi bau harum aneh yang makin lama semakin tebal membuat ia semakin tergiur. Tong Hong Pek berdiri tak berkutik di sana, dan suatu yang aneh, selama ini dalam hatinya malah berharap agar gadis cantik itu bisa cepat tiba di hadapannya. Detik demi detik berjalan lewat, akhirnya gadis cantik itu tiba di hadapannya, bukan saja tiba di situ bahkan ia angkat lengannya yang putih dan ditempelkan di atas bahu si anak muda itu. Sepanjang hidup Tong Hong Pek jarang sekali mendekati perempuan, sekalipun ia pernah bermesraan dengan si Soatang namun keadaannya jauh berbeda dengan keadaan yang dihadapinya saat ini. Tong Hong Pek merasa kesadarannya mulai hilang, ia merasa napsu wirahinya memuncak sehingga tanpa sadar ia pun balas merabai tangan gadis itu dengan penuh bernapsu. Pada saat ini si anak muda itu pun merasa heran, apa sebabnya ia tak kuasa menahan diri, sayang ia tak tahu bahwa gadis yang berada di hadapannya saat ini bukan lain adalah perempuan genit nomor wahid di kolong langit dewasa ini, si Buddha pun tergiur liwa cuwiwa. Sejak tindakan kukat wiyahiong mohon berjumpa sampai munculnya gadis genit ini bukan lain adalah siasat yang direncanakan Tong Hong Pek untuk mencirat putranya sendiri. Tong Hong Pek tahu Tong Hong Pek adalah seorang lelaki jujur dan tidak mungkin sudi berkomplot dengan dirinya, maka ia susun perangkap untuk menjebak si anak muda itu, ia perintahkan para jago untuk sama memberi hormat kepadanya, lalu memerintahkan pula cuwi kat wiyahiong membawa liwa cuwiwa datang menghadap dengan pura mengaku sebagai jago lihai yang datang dari wilayah seih. Ketika liwa cuwiwa berjalan masuk ke dalam ruang tadi penuh tersiar bau harum yang aneh, bau tersebut bukan lain adalah kabut racun membangkit napsu wirahi yang tersohor di wilayah Biau Tong Hong Pek, tak sadar dan menghisap bau aneh tersebut, tidak aneh kalau ia tak kuasa menahan diri. Entah lewat beberapa saat lamanya, menanti si anak muda itu sadar kembali, malam hari telah tiba, dan dia merasa dalam pelukannya tidur tertelentang sedang menangis. Tong Hong Pek tersentak kaget, diikuti ia teringat kembali apa yang terjadi selama ini, ia jadi sedih dan termangu. Pada saat itulah orang yang berbaring dalam pelukannya telah angkat kepala menatap wajah si anak muda itu malu. Walaupun liwa cuwiwa adalah seorang perempuan genit, namun wajahnya sangat cantik, apalagi titik air mata membasai kelopak matanya pada saat ini menambah kecantikan gadis itu. Tong Hong Pek melirik sekejap ke arahnya, ia merasa hatinya sangat sedih dan duka. Liu Cuiwa tidak menangis lagi wajahnya tiba berubah merah jengah dan ditempelkan di atas dadanya. Lama sekali Tong Hong Pek berada di dalam keadaan termangu, akhirnya ia buka suara dan berseru. Kau, kau! Kenapa aku sahut Liu Cuiwa tersenyum, ia angkat kepala dan memandang si anak muda itu. Mulai detik ini aku telah jadi istrimu. Kaukah siapa kau? Aku adalah adik perempuan dari PHWE Kau Wacu dari wilayah Seih dan bernama Cuiwa. Sayang ketika itu Tong Hong Pek sedang merasa pikirannya kalut, kalau tidak miscaya ia akan teringat bahwa dalam dunia persilatan terhadap seorang perempuan cabul bernama Liu Cuiwa. Tetapi Tong Hong Pek adalah seorang lelaki sejati, meskipun ia tahu bahwa perempuan yang dihadapinya saat ini adalah Liu Cuiwa, namun tidak akan berubah sikap, sebab apa yang terjadi selama ini adalah atas kemauan sendiri. Si anak muda itu lantas tertawa getir dan membungkam dalam seribu bahasa. Mengambil kesempatan itulah Liu Cuiwa berkata dengan suara merdu. Sekarang aku tak akan kembali ke kota Seih. Aku hendak berdiam di perkampungan Ciet Guacung dan melayani dirimu. Jantung Tong Hong Pek berdebar keras, saat ini ia teringat kembali akan dirisi soatang. Ia bayangkan bagaimanakah perasaan gadis itu sekembalinya dari luaran dan mengetahui kejadian tersebut. Tong Hong Pek meronta dan perlahan bangun berdiri, namun sepasang lengan Liu Cuiwa merangkul lehernya erat sambil bersanding di atas dada si anak muda itu serunya. Ayuh cepat katakan dulu, kau suka bukan aku tetap tinggal di perkampungan Ciet Guacung dan selalu melayani dirimu. Tong Hong Pek tertawa getir, ia tidak bicara sama sekali, buru serunya. Kau, kenakan dulu pakaianmu merah padam selembar wajah Liu Cuiwa, tidak selang beberapa saat kemudian gadis itu sudah muncul kembali dengan dandanan seperti masuk ke dalam untuk pertama kakinya tadi, sambil memandang Tong Hong Pek, ia tersenyum. Buru si anak muda itu melengos ke samping ia tidak berani saling beradu metu dengan dirinya. Ketika itulah terdengar suara dari Kou Katu Yehiong berkumandang kembali dari luar ruangan. Tong Chuhamba ada urusan hendak dilaporkan kepadamu. Masuk. Sejak semula Kou Katu Yehiong sudah tahu apa yang terjadi dalam ruangan tersebut, tapi dia adalah seorang manusia licik setelah lelaki itu masuk dan memandang sekejap ke arah Liu Cuiwa, wajahnya lantas menunjukkan sikap kaget dan tercengang, sama sekali ia tertegun baru berseru. Tong Chuh, hal ini, hal ini. Sambil berkata ia melirik sekejap ke arah Liu Cuiwa, meski tidak diteruskan katanya, namun jelas apa yang ia maksudkan. Merah jengah Tong Hong Pek ketika itu, sepatah kata pun tak sanggup diutarakan, apabila ada lubang di sana pasti ia sudah menerobos masuk untuk bersembunyi. Kou Katu Yehiong segera tertawa terbahak, serunya. Aku paham sudah, hahaha, kiranya begini. Seria ia berkata ia maju dua langkah ke depan, setibanya di hadapan Tong Hong Pek, segera bisiknya lirih. Tong Chuh, kalau manusia tidak romantis sayang jadi pemuda begitu menarik dan menggiurkan nona ini, tidak bisa disalahkan kalau Tong Chuh tertarik ha. Ha, Tong Chuh seorang yang tampan dan punya kedudukan, tidak sulit untuk mensukseskan niatmu, hahaha, hahaha. Gelak tertawa orang itu sangat menusuk perasaan Tong Hong Pek, ia merasa amat sedih sekali, ingin sekali ia menegur tapi kejelekannya sudah jatuh ke tangan orang lain, membuat ia tak berkutik kecuali tertawa getir belaka. Terdengar Kou Katu Yehiong berkata kembali, kali ini ia semakin memperendah suaranya. Hanya si nona ini adalah adik perempuan dari Pei Ho Yeh Kau Chuh, asal usulnya luar biasa, sulit untuk mengebahnya pergi dengan begitu saja. Tong Chuh apakah kau pernah berpikir seandainya wakil Beng Chuh pulang? Apakah Kou Kat Sian Seng punya usul bagus buru Tong Hong Pek, bertanya. Dengan cepat Kou Katu Yehiong geleng kepalanya berulang kali, serunya. Aku lihat terpaksa urusan ini harus diselesaikan menanti Beng Chuh telah sembuh dari lukanya, sekarang bagaimanapun juga wakil Beng Chuh tak ada di sini, silahkan Tong Chuh bersenang selama beberapa hari, benar bukan ucapan dari hamba ini. Tong Hong Pek berpaling ke arah Liwa Cuiwa teringat kejadian yang barusan berlangsung, jantungnya terasa berdebar keras, ketika itu si gadis cabul itu pun berjalan mendekat, Tong Hong Pek menghela nafas dan biarkan ia bersandar di atas dadanya. Menyaksikan keadaan itu, buru Kou Katu Yehiong mengundurkan diri dari ruangan. Pertama kali berbuat Tong Hong Pek berada dalam keadaan tidak sadar dan terpengaruh oleh obat perangsang, namun perbuatan untuk kedua kakinya dilakukan dalam keadaan sadar, bagaimanapun juga dia adalah seorang pemuda yang berdarah panas, menghadapi Liwa Cuiwa yang begitu menggiurkan, ia tak kuasa menahan diri. Demikianlah sejak itu Tong Hong Pek telah terjebak dalam perangkap Liwa Cuiwa, meskipun kadangkala ia merasa menyesal atas perbuatannya, namun ia merasa sulit untuk melepaskan perempuan genit itu. Tidak selang satu bulan kemudian, kegagahan serta kejantanannya sudah lenyap tak berbekas, citanya lenyap seperti asap di tengah angkasa, bukan saja ia tidak menampik sebagai seorang Tong Chu bahkan mulai mengurusi semua pekerjaan yang ada dalam perkampungan Jiet Guacung. Setelah sampai pada tingkat ini, boleh dikata usaha Tong Hong Pek pun berhasil sukses. Sementara itu Tong Hong Pek sendiri telah pulang ke dalam perkampungan Jiet Guacung, mendengar laporan dari Kho Kat Wiyahyong yang mengatakan hubungan Tong Hong Pek serta Liwa Cuiwa sudah tidak terlepaskan lagi ia merasa amat kegirangan. Tetapi ia belum juga munculkan diri, menanti beberapa hari lagi setelah yakin Tong Hong Pek sudah terjerumus dalam perangkapnya dengan membawa tongkat Tong Hong Pacu baru munculkan diri, ia berjalan dengan badan lemas seolah sama sekali tak bertenaga lagi. Waktu itu Tong Hong Pek sedang berada di ruang tengah untuk menyelesaikan urusan mengenai perserikatan Butek Beng, kemunculan Tong Hong Pacu secara tiba, segera membuat suasana jadi serius. Tong Hong Pek sendiri pun tertegun ketika menyaksikan kehadiran Tong Hong Pacu, ia segera bangun berdiri. Perlahan Tong Hong Pacu berjalan ke depan, bibir si anak muda itu bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu namun tak tahu ia harus menyebut apa, menanti si gembong iblis itu sudah tiba dihadapinya ia baru menyapa. Apakah kesehatan Beng Cu telah pulih kembali? Boleh dikata sudah dapat berjalan sahut Tong Hong Pacu hambar. Kau tak usah menggubris diriku, selesaikan dahulu pekerjaanmu. Tong Hong Pek tertawa getir, seandainya kesehatan Beng Cu telah pulih kembali muka pekerjaan di sini pun tak usah aku campuri lagi. Apa maksud ucapanmu itu kau adalah Tian Tong Tong Cu, kemudian hari pekerjaan mengenai perserikatan Butek Beng ini bakal diserahkan kepada kalian dua bersaudara, kalau kau tidak mengurusi siapa lagi yang mencampuri. Aku, aku, tidak menanti ia menyelesaikan kata, Tong Hong Pacu telah mengulapkan tangannya. Kalian keluar semua lebih dulu, kami ada urusan penting hendak dirundingkan. Paling sedikit dalam ruang tengah sedang hadir ratusan orang jago, melihat Tong Hong Pacu ulapkan tangannya. Mereka sama mengundurkan diri dari sana, hanya dalam sekejap meter ruangan itu sudah sunyi. Harap Kau Kat Siau Seng berhenti sejenak, ujar Tong Hong Pacu kembali dengan suara dalam. Sebenarnya Kau Kat Wiyahiong sudah tiba di depan pintu mendengar teguran itu ia segera berjalan balik dan berdiri dengan sikap hormat. Tong Hong Pacu sendiri pun merasa jantungnya berdebar keras ketika menyakitkan Tong Hong Pacu menahan Kau Kat Wiyahiong. Menanti suasana dalam ruangan tinggal mereka bertiga, Tong Hong Pacu baru berkata dengan suara berat. Pek J. Aku dengar dari perkataan orang perkampungan Ciet Guacung, katanya hubunganmu dengan adik perempuan dari P.H.W.E. Kau Wiyahiong dari wilayah si sangat luar biasa sekali, benarkah ada kejadian seperti ini? B.E. Benar jawab Tong Hong Pacu dengan wajah berubah merah jengah. Hehehe, sebenarnya peristiwa ini bukan suatu masalah besar kalau manusia tidak romantis, siah jadi seorang pemuda, aku pernah berjumpa dengan gadis cilik itu dan memang kecantikan wajahnya luar biasa sekali tetapi aku rasa nonasi pasti akan sangat kelusar bila ia kembali dan mengetahui kejadian ini, apakah kau pernah berpikir sampai di situ? A.A.I. Tanda seru. Aku pernah berpikir sampai di situ. Pembaca yang budiman, sebenarnya Tong Hong tak adalah seorang pemuda gagah yang tidak bakal tunduk di bawah pengaruh kejahatan apalagi terhadap Tong Hong Pacu yang diketahuinya punya ambisi besar untuk menguasai seluruh jagad, meski dia adalah hayah kandungnya sendiri. A.A.I. Tetapi sekarang, setelah ia berbuat sesuatu yang dirasakan amat memalukan dan kejelekan itu berada di tangan orang lain, maka kegagahan Tong Hong Pacu pun seketika lenyap entah kemana. Tong Hong Pacu tertawa, ia berkata. Kalau sudah kau pikirkan persoalan itu, tentu kau sudah mendapatkan care yang paling tepat bukan untuk mengatasi masalah ini? Aku tidak punya care yang tepat. Tak bisa jadi kalau kau tak punya care untuk mengatasi peristiwa ini, sekalipun ia tidak pulang kejadian ini bisa tersiar ke dalam telinganya, aku lihat lebih baik kau tinggalkan perkampungan Jiet Guacung saja, aku akan siapkan sepuluh ekor kuda jempolan bagimu untuk melakukan perjalanan siang malam, pergi dan susulasi soatang. Aku, aku harus menyusul mereka, tanya Tong Hong Pacu tertegun. Bagaimana merasa keberatan untuk tinggalkan Cuiwa? Tanda tanya. Tong Hong Pacu jadi amat riku sehabis mendengar perkataan itu lantas menengok ke arah Kuo Katu Yehiong. Menyaksikan sikap si anak muda itu Kuo Katu Yehiong tersenyum, katanya. Beng Cu aku lihat itu pun bukan care yang bagus, asalkan peristiwa ini bisa dirahasiakan dengan ketat, aku rasa orang lain pun tidak berani membocorkan rahasia ini kepada Nona. Si, asal orang lain tidak tahu maka meskipun Hu Beng Cu kembalipun tak usah kita takutkan. Ehem, benar, memang demikian paling bagus sahut Tong Hong Pek tanpa sadar. Tong Hong Pacu tertawa, ia lantas menepuk pundak si anak muda itu sambil berkata. Perk, jie kau boleh berlega hati, aku tidak akan membuat kau susah, dan sekarang kau pasti tidak akan menyusahkan diriku pula bukan? Walaupun ucapan dari Tong Hong Pacu diutarakan dengan wajah penuh senyuman namun bagi Tong Hong Pek sangat menusuk perasaannya, ia merasa hatinya seperti diaris dengan pisau tajam. Lama sekali ia tertegun, akhirnya dengan kepala tertunduk ia menyaut. Siap mendengarkan perintah dari Beng Cu. Tong Hong Pacu tertawa terbahak, dengan bantuan tongkat perlahan ia berjalan keluar dari ruangan. Sepeninggalnya Tong Hong Pacu, dengan termangu Tong Hong Pek berdiri di situ ia merasa hatinya sangat sedih. Mendadak terdengar suara tertawa cekikikan berkumandang datang, disusul munculnya Liwa Cuiwa dengan potongan badan yang amat menggiurkan. Menjumpai kehadiran Liwa Cuiwa, kembali si anak muda itu tergiur, apa yang barusan dipikirkan segera dibuang jauh dari benaknya, ia cekal tangan gadis itu erat. Kenapa sudah begitu lama belum juga kembali tegur Liwa Cuiwa dengan suara manja? Aku sudah siapkan beberapa macam sayur sebagai teman minum arak. Aku merasa amat kesepian berada dalam kamar seorang diri. Aku segera datang, buru Tong Hong Pek menyaut. Menyaksikan hal itu, sambil tertawa Kou Katu Yehiong lantas berseru. Silahkan Tong Chu kembali, urusan di tempat ini serahkan saja kepada diri hamba untuk menyelesaikannya. Tong Hong Pek mengangguk, di bawah bimbingan mesra Liwa Cuiwa, ia pun berlalu dan kembali ke dalam kamar untuk berkasihan kembali dengan gadis cabul itu. Dalam pada itu si Soatang dengan membawa jagonya melanjutkan perjalanan menuju ke gunung Gaudiet, sepanjang perjalanan mereka tidak jumpai hadangan bahkan jumlah mereka malah semakin bertambah. Kurang lebih dua bulan kemudian sampailah mereka di pegunungan Gaudiet, Saat itulah si Soatang memerintahkan sepuluh orang yang punya ilmu meringankan tubuh sempurna untuk berangkat lebih dahulu memberi kabar atas kedatangannya kepada si Tai Sian Seng. Ketika hari kedua telah menjelang tiba, di mana pasukan sedang bergerak menuju ke dalam gunung Gaudiet, sepuluh orang yang diberangkatkan lebih dahulu itu telah balik kembali. Menyaksikan kehadiran orang itu si Soatang segera menegur. Apakah si Tai Sian Seng memberikan tanggapan, sepuluh orang itu saling bertukar pandangan sekejap. Kemudian salah seorang di antaranya sambil tertawa getir menjawab. Lapor wakil Beng Cu, kami tidak berhasil menjumpai diri si Tai Sian Seng. Bukankah aku perintahkan kalian untuk menjumpai dirinya, mengapa kalian membangkang perintah teriak si Soatang amat gusar. Air muka sepuluh orang jago itu berubah pucat pias, buru mereka menyaut. Kami tidak berani membangkang perintah tetapi tempat tinggal si Tai Sian Seng terletak di suatu tempat yang terjal dan susah dicapai, kami gagal untuk menerjang masuk ke dalam. Benarkah begitu tanya si Soatang seraya berpaling ke arah si Tshin yang berada di sisinya. Si Tshin mengangguk. Benar, mulut lembah Cui Hang Kok memang amat berbahaya sekali, sulit bagi seseorang untuk menerjang masuk ke dalam. Hi, hi bagaimana kalau keutus putrinya sendiri untuk menghadap apakah si Tai Sian Seng sudi berjumpa atau tidak? Si Tshin tundukan kepalanya membungkam. Menyaksikan istrinya malu, buru Tong Hong Lui berseru. Tidak leluasa bagi kami untuk pergi menjumpai dirinya atau mungkin si Tai Sian Seng sadar bahwa ia tak sanggup menghadapi kita setelah menyaksikan kekuatan yang kita bawa maka ia berubah pendapat. Paling baik ia memang tahu diri sebab kalau tidak maka kita sama merasa kurang leluasa. Sewaktu mengucapkan perkataan ini sengaja si Soatang melirik sekejap ke arah si Tshin, membuat jantung gadis itu berdebar keras, ia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Demikianlah rombongan besar dari perserikatan Butek Beng pun melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam gunung Gaudiet, malam itu mereka beristirahat di tengah gunung. Hari kedua mereka meneruskan perjalanannya lebih jauh, ketika siang hari menjelang tiba beberapa orang jago yang pernah berkunjung ke lembah Cui Hang Kok sama berseru. Kiranya hampir tiba di mulut lembah Cui Hang Kok tersebut. Bunyikan tetabuhan musik Tong Hong Lui segera memerintahkan. 20 orang jago yang membawa alat musik mulai membunyikan alat tetabuhan mereka sehingga suasana jadi ramai sekali, sekarang lebih setengah jam kemudian di hadapan mereka baru kelihatan muncul sebuah tebing yang amat terjal. Di antara dua tebing yang menjulang tinggi ke angkasa serta terjal itu terdapat sebuah mulut selat yang amat sempit seluas 45 depa, ruang sesempit itu hanya cukup untuk berlalu seorang manusia. Tapi saat ini tak mungkin bisa dilewati lagi, sebab mulut selat tadi sudah penuh ditumpuki batu cadas baik besar maupun kecil tingginya hampir mencapai 35 tombak. Ketika rombongan semakin mendekati mulut selat itu, si Soatang ulapkan tangannya untuk menghentikan perjalanan lalu gadis itu mendengak dan memeriksa. Keadaan tempat itu, ia saksikan tumpukan batu itu mencapai 35 tombak namun masih belum menyulitkan mereka sebab di sana ada 200-300 orang yang dapat singkirkan penghalang tadi. Kesulitan justru terletak pada curam serta bahaya tebing yang mengapit mulut selat tadi, di atas tebing merupakan tempat yang datar dan di sana telah dipersiapkan batu dalam jumlah besar, asal batu itu sedikit didorong niscaya akan bergelindingan ke bawah dengan hebatnya. Ditinjau dari bawah, tumpukan batu cadas itu hampir mencapai 3500 tumpukan, jelas pihak Partai Gaudie telah mengadakan persiapan untuk menyambut kedatangan mereka. Seandainya ada orang yang hendak menerjang tembok batu itu dengan kekerasan, niscaya batu yang ada di atas akan bergelindingan ke bawah, dalam keadaan seperti itu meski mempunyai ilmu silat yang lebih lihai pun akan merasa sulit untuk menghindari diri. Sehabis menyaksikan keadaan tersebut, si Soatang segera kerutkan alisnya. Tong Hong Tong Chu, ia berseru, kecuali dari sini, apakah ada jalan lain yang menghubungkan tempat ini dengan lembah Cui Kongkok? Kecuali tempat ini, terpaksa kita harus melampaui beberapa buah puncak gunung sebelah sana sahut Tong Hong Lui sambil menuding ke arah puncak gunung yang tinggi ke angkasa. Tetapi hal ini tidak mungkin bisa dilaksanakan, bukan saja puncak itu tinggi lagi berbahaya bahkan kadang-kadang di tengah tebing terdapat celah yang sangat dalam, terlalu sulit bagi kita untuk melewatinya. Si Soatang tarik napas panjang, akhirnya ia berseru. Baiklah, katakan kepada pihak Partai Goudwiye bahwa aku telah datang. Tong Hong Lui mengiakan, ia segera ulapkan tangannya, terdengar dua-tiga ratus orang jago sama berteriak. Wakil Beng Chu dari Perserikatan Butek Bieng telah tiba. Tanda seru. Teriakan tiga ratus orang jago secara serentak benar. Menghasilkan suara yang amat keras, apalagi sebagian besar terdiri dari jago lihai yang mempunyai suara lantang, seketika itu juga suara mereka mengetarkan angkasa dan menggeletar hingga ke tempat yang sangat jauh. Suasana di atas tebing tetap sunyi-senyap, kecuali berkelebatnya bayangan manusia, tak kedengaran ada suara sahutan. Menanti suara pantulan yang dihasilkan oleh teriakan tadi sudah sirap dari angkasa, dari atas tebing baru terdengar suara sahutan seseorang dengan suara nyaring pula. Sudah lama Ciyang Bunjian Partai Goudwiye tidak bertemu dengan orang luar, silahkan kalian kembali saja. Si Soatang bersuit nyaring. Putrinya sudah kembali, apakah si Tai Sian Seng tidak ingin berjumpa muka teriaknya? Ilmu silat si Soatang sangat lihai, ucapan itu pun menimbulkan suara pantulan yang sangat kuat. Lewat beberapa saat kemudian dari atas tebing baru berkumandang suara jawaban. Suhu bilang beliau sama sekali tidak punya putri, kalian tentu sudah salah menduga. Ketika suara itu berkumandang dari atas tebing si Chien serta Tong Hong Lui dapat kenali suara tadi berasal dari murid tertua si Tai Sian Seng atau bekas Toa Su Heng mereka. Menanti si Chien mendengar ucapan terakhir dari Toa Sukonya ini, ia jadi amat sedih sehingga air matu, tak kuasa lagi mengucur keluar dengan amat gerasnya. Buru Tong Hong Lui mencekal tangannya rat sambil menghibur. Jangan sedih, jangan sedih. Aku tidak sedih sahut si Chien lirih, ia berusaha untuk menahan air matanya mengucur keluar. Dengan pandangan dingin si Soatang melirik sekejap ke arah kedua orang itu, kemudian sambil tertawa ujarnya. Setelah si Tai Sian Seng berkata demikian, maka kita pun tak usah mempersoalkan hubungan kita dengan dirinya lagi, kita serbu lembah Cui Hang kok bila perlu dengan kekerasan. Si Hu Beng Cu suara di atas tebing kembali berkumandang, aku rasa kurang menguntungkan bila kan ingin terjang ke dalam lembah kami dengan kekerasan, silahkan lihat. Bersamaan dengan selesainya ucapan itu, dari atas tebing berkumandang secara gemuruh yang amat nyaring, dua tumpukan batu cadas yang ada di atas tebing telah bergelinding ke bawah. Batu itu setiap butir punya berat hampir mencapai seratus kati dan ketika itu hampir ada tiga lima puluh butir. Meluncur ke bawah bersama, dapat dibayangkan betapa dasyat dan mengerikan suasana ketika itu. Menyaksikan kejadian itu si Soa Tang jadi terkesiap terdengar Tong Hong Lui berseru. Cepat mundur ke belakang. Sebenarnya 300 orang jago sedang bergerak mendekati dinding tersebut, mendengar perintah itu mereka sama berebut mundur ke belakang seketika itu juga suasana jadi ramai dan keadaan mengenaskan sekali. Dalam sekejap mati semua orang pada lari ke belakang sambil saling berdesakan di tengah teriakan para jago itulah batu cadas saling berhamburan ke bawah, keadaan benar menyeram.